Cara kerja EA Robot Forex Broker Lokal Halo teman-teman, selamat datang di channel Kursus Forex Pada kesempatan ini saya akan berbagi EA Robot Forex untuk trading di broker forex lokal Tipe EA adalah Single Entry atau One Shop Nah, untuk mengetahui cara kerjanya, itu akan saya tunjukkan parameter inputnya Parameter inputnya adalah seperti ini Nah, ini ya parameter input untuk EA Robot Forex Broker Lokal Lot itu 0.1 Stop Loss 0 Take Profit 50, artinya 50 pip Press Digit 2 Bisa diganti juga menjadi 3 Kemudian Volume Candle 15, ini artinya 15 pip Nah, ini nanti supaya tahu apa maksudnya 15, saya tunjukkan di grafiknya nanti Kemudian Send Notification to MT4 Android True Jadi, kalau EA-nya melakukan transaksi B, maka di MT4 HP Android Anda akan terlihat atau muncul tulisan EA Broker Lokal B Kemudian, kalau EA-nya melakukan transaksi L, maka akan muncul notifikasi di MT4 Android Anda di bagian jurnal, yaitu EA Broker Lokal Cell Sekali lagi, kalau EA-nya transaksi B, maka di HP Android akan muncul notifikasi EA Broker Lokal B Nah, sedangkan untuk trigger atau acuannya transaksi B dan transaksi Cell adalah sebagai berikut Nah, ini adalah grafik Team Frame M15 Indikator yang dipakai adalah MACD, tapi mode yang signal Mode yang signal itu yang garis merah ini Nah, acuannya transaksi B, yaitu Perhatikan ya teman-teman Jika muncul 3 candlestick 3 candlestick membentuk pola Pertama, candlestick-nya itu beres Beres, kemudian bulis Dan Mode signal-nya ini, itu di bawah level 0 Nah, kalau pandangan melihat, ini tidak jelas ya Tapi kalau MQL-nya membaca, ini berada di bawah sedikitnya level 0 dari level MACD Maka EA akan transaksi B Sedangkan untuk transaksi Cell-nya Itu seperti ini ya Nah, jika di grafik Team Frame M15 Muncul candlestick bulis Bulis, kemudian beres Dan mode signal MACD berada di atasnya level 0 Maka EA akan cell Nah, kemudian Yang 15 tadi adalah Panjangnya candle yang beres ini Itu minimal harus 15 pip Atau candle bulis Yang ini minimal 15 pip Jadi, kalau dijelaskan lebih detail Triggernya EAOPP ini seperti ini ya Misalkan, ini kan belum ada candlenya Nah, di candle sip 3 ini Itu candle-nya bulis Kemudian sip 2 Saya ulangi Candle sip 3, candle-nya beres Sip 2 beres Dan harga open candle sip 2 Di bawahnya harga open candle sip 3 Kemudian candle sip 1 bulis Dimana harga open-nya itu berada Harga open candle bulis sip 1 Berada di bawahnya Harga open candle beres sip 2 Kemudian harga close candle bulis sip 1 Berada di atasnya candle beres Harga open-nya yaitu candle sip 2 Agak komplek ya teman-teman Untuk penjelasan trigger EA-nya OPB berdasarkan munculnya pola candle Kalau ada pertanyaan Tuliskan di kolom komentar Kalau teman-teman ingin memiliki EA broker forex lokal ini Untuk latihan trading otomatis di broker forex lokal Silakan request dengan menuliskan di kolom komentar Disarankan pakai time frame M15 Kemudian Dicoba dulu di account dimu ya Modalnya 500 dolar Nah ini saya testernya Hasilnya seperti apa Dengan modal 500 dolar Nah ini ya teman-teman EA-nya sudah Running melakukan transaksi B dan transaksi S Nah ini hasilnya Dengan modal 500 dolar tadi Equity-nya menjadi 901,04 dolar Nah EA ini Kalau melakukan transaksi B Misalkan di sini ya Itu akan muncul Kutak berwarna biru Sedangkan kalau EA-nya melakukan transaksi S Maka EA-nya akan melakukan kutak berwarna merah Terima kasih teman-teman Anda sudah nonton sampai selesai Semoga bermanfaat